Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kuasamu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi kami dan di pagi hari ini kami bangun kembali dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicara lah ya Tuhan kepada kami dan tolong kami supaya kami dengan sukacita menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudara yang dikasih Tuhan, Nats Alkitab saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Sudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan 1 Korintus 1 ayat 26 dan ayat 31 tertulis demikian. Ingat saja sudara-sudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sudara yang terkasih, ayat-ayat ini menyatakan mengenai perubahan yang kita alami karena iman kita kepada Kristus. Iman itu membuat kita menjadi bijak, berpengaruh dan terpandang. Namun itu semua terjadi bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya kita tidak boleh menyombongkan diri. Sehubungan dengan ayat ini, muncul sebuah pertanyaan. Mengapa orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berpengaruh, dan orang-orang yang bijak menurut dunia ini, sulit untuk menerima Kristus dalam hidup mereka? Penyebabnya adalah karena mereka tidak dapat mengerti kebenaran dan mereka merasa malu dan takut untuk menerima konsekuensi dari iman mereka kepada Kristus. Orang yang terkenal atau terpandang, seringkali sulit untuk meresponi dengan positif panggilan Tuhan. Karena merasa takut akan reaksi pendukung, para penggemar, dan masyarakat, serta takut kehilangan posisi, dan mata pencaharian, sebagai akibat dari imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidaklah demikian. Status apapun diri kita, tidak boleh menghalangi kita untuk datang dan percaya kepada Tuhan, serta mengakui iman kita. Ada beberapa makna dari Nats Alkitab dalam renungan hari ini, yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 26-31, yaitu saudara, pertama, perubahan yang baik yang kita alami, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh membuat kita sombong dan melupakan karya Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan dalam pekerjaan, ataupun pelayanan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan bangga dengan kebijaksanaan, pengaruh atau diri kita yang terpandang saat ini. Karena itu semua bukan karena kehebatan kita, melainkan karena pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, jangan minder dan jangan berkecil hati, kalau kita disebut bodoh oleh dunia ini. Karena yang bodoh menurut dunia, dipakai Tuhan, untuk mempermalukan orang-orang yang bijak. Kita akan diperlengkapi oleh Tuhan, dengan pengertian, pengetahuan, dan hikmat, serta berbagai karunia roh kudus, untuk membungkamkan kebijakan dan hikmat dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh kasihnya, kita dipilih dan dijadikan umatnya yang kudus. Kita dulunya bukan orang yang terpandang, tapi sekarang menjadi yang terpandang. Dulu bukan orang yang berpengaruh, tapi menjadi berpengaruh. Dan dulu bukan orang yang bijak, tapi sekarang menjadi bijak, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, dalam hal bagaimana kita bisa jadi orang yang bijak, berpengaruh dan terpandang. Jawabannya adalah, dalam hal sikap hidup kita sehari-hari. Sadarilah saudara, bahwa setiap anak Tuhan, memiliki hikmat firman Tuhan, yang mengubah hidupnya, dan membuatnya menjadi bijak, berpengaruh dan terpandang, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarga, bagi teman-teman, dan bagi siapa saja, yang ada di sekelilingnya. Melalui perkataan dan sikap hidup yang mulia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi saudara-saudara yang merasa diri saudara bijak, berpengaruh dan terpandang, menurut dunia ini. Dan keadaan saudara itu membuat saudara terhalang, untuk mengakui Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, saya mengajak saudara, untuk mengutamakan Tuhan, lebih daripada status sosial yang saudara miliki. Dan bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita dapat selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan berdampak bagi sesama kita, melalui perubahan hidup, dan sikap hidup kita yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, anugerahmu yang begitu luar biasa, rahmatmu yang selalu baru di setiap pagi. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firmanmu, yang mengingatkan kami mengenai siapa diri kami ini sebelumnya. Tanpamu Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Tanpamu Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Tapi oleh karena iman kami kepadamu, engkau mengandung gerahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, kornia-kornia roh kudusmu, pengertian dan pengetahuan yang daripadamu. Engkau mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, berpengaruh dan terpandang melalui sikap hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau mengangkat hidup kami ya Tuhan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau mengangkat kami menjadi pribadi-pribadi yang mulia oleh karena namamu. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur, meteraikanlah setiap kebenaran firmanmu, supaya kami senantiasa ingat dan hidup seturut firmanmu. Kami tidak memegahkan diri kami, tapi kami bermegah oleh karena engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan kami mengucap syukur, pimpinlah hidup kami ya Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.